Ya ada persepsi yang salah di masyarakat kita Kita lanjutkan bahasan dari kitab Tauhid Kemarin kita telah bahas tentang safaat Bahwa Nabi kita Muhammad SAW memiliki hak bisa memberikan safaat Namun dalam bahasan kita pada malam hari ini tentang hidayah di dunia Kalau safaat di akhirat, hidayah petunjuk di dunia Nabi Muhammad punya keterbatasan Walaupun beliau seorang Nabi Walaupun beliau seorang Rasul Tapi Nabi tetap tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk Ada keterbatasan Tugas Nabi hanya sebagai balas penyampai, mubalik Ada pun yang menentukan orang itu beriman atau tidak Tetap haknya Allah SWT Ini berdasarkan kutipan daripada ayat Al-Quranul Kirim Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk Kepada orang yang engkau cintai sekalipun Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah, petunjuk Bagi orang-orang yang Allah kehendaki Dan Allah lebih mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah Jadi kalau kemarin kita telah bahas Paman Nabi yang beriman Seperti Hamzah Ini Paman Nabi yang beriman Ya Hamzah Paman Nabi yang beriman Ada Paman Nabi yang kufur Ini seperti Abu Lahab Kufur Menentang dakwah Nabi SAW Kemudian turun surah Al-Masad Sebagai balasan kesombongan Paman Nabi Abu Lahab Kemudian ada Paman Nabi Abu Talib Dia kufur Tapi dia belak Nabi Abu Talib Nah kisahnya ketika Abu Talib sedang sakaratul maut Menjelang kematian Nabi datang Menyenguk pamannya Sekaligus mendakwahi pamannya Kata Nabi Ya Ammi kulla ilaha illallah Kalimatan Uhajulaka biha illallah Wahai Paman Ucapkan kalimat La ilaha illallah Satu kalimat Yang aku akan bela engkau nanti dihadapan Allah Ternyata Abu Talib Diganggu oleh Abu Jahal Dan Abdullah bin Abi Umayyah Sahabatnya yang ikut hadir Sama-sama membesuk Abu Talib Kata Abu Jahal Atar gobu an milati abdil mutalib Apakah kamu akan Meninggalkan ajaran nenek moyang kita Agama nenek moyang kita Agama abdil mutalib Kamu mau tinggalkan Ajaran nenek moyang kamu Masuk Islam Artinya Abu Lahab Abu Lahab Abu Jahal Faham Kalau orang mengucapkan La ilaha illallah Konsekuensinya Meninggalkan ajaran nenek moyang Itu konsekuensinya Maka Nabi Ngajak yang kedua Ya Ammi kulla ilaha illallah Wahai Paman Ucapkan la ilaha illallah Diganggu lagi oleh Abu Jahal Kamu mau ninggalin ajaran nenek moyang kamu Sampai tiga kali Nabi mengajak Mengucapkan kalimat La ilaha illallah Diganggu dengan Abu Jahal Akibatnya Abu Talib Wafat Dalam kondisi Tidak sempat Mengucapkan La ilaha illallah Matinya kufur Nah berkenan dengan Kisah ini Ini di Bukhudi dan Muslim Turunlah ayat Al-Quranul Karim Dalam surah Al-Qasas Inna kala tahdi Man ahbabta Walakin Allah Yahdi mayasha Wahu alam Wahu alamu bil muhtadin Sesungguhnya engkau Muhammad Tidak bisa memberikan Hidayah Petunjuk Kepada orang yang engkau cintai sekalipun Tetapi Allah lah Yang memberikan Hidayah Dan Allah lebih Tahu siapa yang lebih berhak Mendapatkan Hidayah Nah ini sekali lagi Kisah ini Ayat ini Memberikan pelajaran Yang pertama Yaitu Keterbatasan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi tetap manusia biasa Nabi bukan Tuhan Beliau memiliki Keterbatasan Apa Dalam hal Hidayah Tetap Allah yang memberikan Hidayah Nabi Nabi gak bisa Makanya di masa Nabi Nabi berda'wah Ada yang beriman Ada yang Kufur Tidak semua yang Nabi dak'wahkan Beriman Jadi kalau Jadi kalau Nabi saja Berda'wah Ada yang Apa namanya Mengingkari Nabi berda'wah Ada yang menolak Apalagi Cuma Da'i-da'i kecil Da'i-da'i kampung Wajar Wajar Ada yang Nolak Dingin ya Ininya ya Diopin bisa gak Apa namanya Kipasnya Dingin banget ya Udah setelannya ya Ini yang pertama pak Jadi Hidayah Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun Para Nabi Para Ulama Para da'i Hanya bisa Memberikan Pencerahan Hanya memberikan Da'wah Tapi Hidayah Tetap Milik Allah Dan Hidayah Mahal Makanya di masa Nabi S.A.W Kita lihat Ada yang Beriman Sama Nabi Walaupun Orangnya Jauh Seperti Abdullah Bin Maktum Buta Dia Berjalan Jauh Berjalan Jauh Datang Ke masjid Ya Rasul Saya ini Buta Rumah saya Jauh Dari masjid Apakah Ada Dispensasi Saya gak Ke masjid Karena Saya buta Nabi Nabi Tanya Atas Ma'un Nida Kamu denger Azan Dengar Kalau Ajan Maka Kamu tetap Ke masjid Akhirnya Akhirnya Sahabat Yang buta Abdullah Bin Umi Maktum Datang Ke masjid Kenapa Karena Hidayah Di Kita Rumahnya Samping Masjid Suara Ajan Masuk Ke kamarnya Tapi Karena Enggak Hidayah Tetap Enggak Ke masjid Jangankan Ke masjid Sholat Juga Kagak Gitu Saya pernah Waktu asar Singgah Di suatu masjid Daerah Pondokopi Masjidnya Kayak Ini Lantai Dua Begitu Datang Saya lihat Banyak Yang tidur Ternyata Yang tidur Pedagang Pedagang Tidur Masjid Karena Enggak ada Orang Saya Ajan Gitu Saya Ajan Allahuakbar Allahuakbar Gitu Habis Ajan Yang tidur Hilang Gitu Saya Nengok Yang tidur Sudah Hilang Saya Tungguin Saya Turun Ke bawah Mungkin pada Wudhu Enggak ada Orang Kurang Ajar Udah Di masjid Tetap Enggak Sholat Dia Kabur Denger Ajan Percis Kayak Setan Yang Kedengeran Ajan Dia lari Sampai Terkentut Kentut Di hadis Sebutkan Seperti itu Lahud Dorot Sampai Terkentut Ini orang Udah di masjid Pak Dia tidur Dengar Ajan Bangun Dia kabur Udah di masjid Allahuakbar Ini Hidayah Untuk itu Jaman sekalian Hidayah ini Kita minta Minimal 17 Kari Minimal 17 Kari Dalam Dalam Sholat Eh Dinas Siratul Mustaqim Ya Allah Tunjukkan Bagi kami Siratul Mustaqim Kata-kata Eh Dinas Siratul Mustaqim Artinya Ya Allah Berikanlah Kami Hidayah Berikanlah Kami Petunjuk Kepada Jalan Yang Lurus Nipa Hidup Ini Ujiannya Berat Apalagi Saat Pandemi Ujiannya Berat Ekonomi Terpuruk Orang Ketakutan Walaupun Udah Jaga Jarak Pakai Masker Cuci Tangan Orang Masih Banyak Takut Ke Masjid Ujian Yang Luar Biasa Perhatikan Lagi Maka Pada Saat-saat Seperti Ini Penting Kita Minta Petunjuk Minta Hidayah Kepada Allah Subhanahu At Nabi Mengajarkan Doa Ya Mukalli Bal Kulub Sabit Kolbi Ala Dini Ini Pak Doanya Apalin Ya Mukalli Bal Kulub Wahai Membalik Balikan Hati Sabit Kolbi Ala Dini Tetapkan Hati Ini Di Atas Agamamu Karena Banyak Sekarang Ini Orang Tidak Mau Sama Agama Anti Sama Agama Takut Sama Agama Kadang Menteri Agamanya Aja Takut Sama Agama Menteri Agamanya Takut Sama Agama Tapi Bukan Yang Di Sini Yang Di India Menteri Agama Di India Takut Sama Agama Islam Jadi Mas Kalian Minta Karena Di Negeri Kita Ini Kadang Beragama Itu Telat Beragama Telat Waktu Hidup Gak Pernah Ke Masjid Pas Mati Baru Ke Masjid Sobnya Paling Depan Melebih Imam Waktu Hidup Gak Pernah Ke Masjid Pas Mati Baru Ke Masjid Digotong Jena Jena Waktu Hidup Gak Pernah Sodakoh Pas Mati Baru Keluarganya Sodakoh Alasannya Atas Nama Almarhum Sodakoh Ya Atas Nama Almarhum Sodakoh Waktu Hidupnya Pelit Gak Pernah Sodakoh Waktu Hidup Gak Pernah Baca Quran Waktu Hidup Gak Pernah Baca Quran Begitu Mati Repot Ngundang Orang Bacain Al-Quran Buat Si Mayid Jadi Jemaah Sekalian Minta Sama Allah Agar Allah Berikan Hidayah Buat Kita Dan Kita Tetap Di Atas Agama Ini Makanya Saya Salut Juga Sama Jemaah Bukan Ngalemin Apa Namanya Hujan Hujan Ya Kan Kalau Kata Iklan Dingin Dingin Empuk Ya Kan Tetap Pada Kemesjid Ya Kalau Saya Jadi DKM Kalau Saya Jadi DKM Saya Bikinin Jahe Nih Gitu Wedang Jahe Ya Kan Ya Wedang Jahe Anget Anget Ya Kan Kalau Saya Jadi DKM Kalau Saya rumah Saya Deket Saya Bikinin Jahe Gitu Seger Pak Ngajinya Ya Cuman Pengurusnya Ini Apa Ya Mungkin Juga Repot Ya Gak Sempet Kali Berpikir Kesona Semoga Allah Ampuni Dosa Dosanya Gitu Yang Kedua Pelajaran Yang Kedua Dari Kisah Abu Talib Tadi Perhatikan Lagi Salah Satu Penghalang Hidayah Salah Satu Penghalang Hidayah Adalah Hubul Aslaf Cinta Nenek Moyang Bapak Perhatikan Fitroh Orang Mencintai Nenek Moyang Leluhur Kita itu Kita cinta Itu Fitroh Bahkan Wajib Kita Mencintai Nenek Moyang Kita Wajib Namun Jangan Sampai Kecintaan Sama Nenek Moyang Itu Berlebihan Sehingga Akhirnya Agama Yang Ditolak Hidayah Yang Ditolak Demi Nenek Moyang Kita Ini Salah Semua Orang Pasti Cinta Leluhurnya Nenek Moyang Suku Manapun Di Dunia Akan Menghormati Nenek Moyang Namun Agama Itu Harus Di Atas Nenek Moyang Kita Kadang Nenek Moyang Kita Tidak Di Atas Kebenaran Kadang Nenek Moyang Kita Di Atas Kejahilan Agama Datang Membawa Hidayah Petunjuk Maka Agama Harus Didahulukan Daripada Nenek Moyang Perhatikan Bapak Di Indonesia Ini Untuk Meninggalkan Ajaran Nenek Moyang Yang Salah Berat Tapi Kalau Ninggalin Agama Enteng Enteng Saja Kalau Orang Ninggalin Ajaran Nenek Moyang Kadang Di Masyarakat Dikucilkan Tapi Ninggalin Agama Tidak Ada Yang Dikucilin Contoh Tidak Sholat Orang Di Masyarakat Tidak Sholat Biasa Mas Situ Tidak Sholat Situ Kan Muslim Tidak 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 Jumatan Saja Orang Tetap Ngopi Di Warung Kopi Itu Orang Tidak Dengkur Kalau Agama Yang Dilanggar Tidak Ada Yang Nanya Mas Itu Islam Protestan Kok Tidak Sholat Islam Protestan Kamu Tidak Sholat Tapi Kalau Kita Melanggar Budaya Melanggar Adat Marah Kamu Jangan Sembarang Ninggal Adat Ini Adat Ini Bagian Identitas Kita Adat Itu Merupakan Kearipan Budaya Lokal Makanya Banyak Perempuan Perempuan Muslimah Yang Sudah Pakai Jilbab Rapi Begitu Kawin Dipaksa Sama Orang Tuanya Khususnya Oleh Ibunya Itu Untuk Pakai Konde Ngikutin Adat Ini Kita Saksikan Banyak Sekali Padahal Nikah Ini Merupakan Siar Identitas Agama Kita Nikah Ini Ada Identitas Agama Kita Sekarang Ini Banyak Pernikahan Pernikahan Yang Menggunakan Cara Yang Sari Dipisah Laki Dengan Perempuan Cara Sari Nah Ini Sudah Banyak Namun Ada Sebagian Orang Berkekeh Ya Masih Tetap Menggunakan Adat Sehingga Pengantinnya Harus Pakai Busana Adat Yang Kadang Harus Buka Jilbab Allahuakbar Ini Jemaah Sekalian Jadi Pelajaran Yang Kedua Penghalang Hidayah Itu Cinta Orang Tua Berlebihan Cinta Leluhur Berlebihan Ada Yang Sampai Cuci Keris Malam Jumat Keliwon Benda Benda Pusaka Kenapa Peninggalan Orang Tuanya Salah Ya Benda Pusaka Dicuci Buat Apa Gitu Pakai Air Kembang Dan Seterusnya Kalau Cucinya Pakai Steam Ya kan Masalah Cuci Steam Dicun Up Nah ini Jemaah Sekalian Jangan Sampai Kita Berlebihan Sampai Nenek Moyang Nenek Moyang Kita Jatuh Dalam Kesirikan Budaya Yang Salah Kita Ikut Ikutan Kalau Budaya Tidak Salah Tidak Bertengah Dengan Agama Boleh Contoh Makanan Ini Budaya Yang Melanggar Sari Makanan Ya Orang Betawi Makanannya Gado Gado Ya Pak Ya Apa lagi Kalau Gado Gado Ya Tapi Kalau Betawi Yang Keren Makanannya Apa Sop Kambing Iya Kak Dudung Roxy Sini ada Pengkolan Masih ada Masih ada Pengkolan Yang Soto Kaki Dulu Sering Diajak Makan Sekarang Udah Enggak Semoga Allah Mengampuni Dosa-dosanya Dulu Suka Diajak Ayo Saat Makan Sekarang Enggak Memang Kebetulan Juga Saya Ini Apa Kajian Bentruk Jadi Isak Saya Adalah Makanya Isak Saya Enggak Disini Isak Di Masjid Tempat Saya Masih Ngejar Karena Di Masjid Saya Kalau Komat Dengan Ajan Dengan Komat Bisa Setengah Jam Agak Santai Solatnya Agak Santai Nah Kembali Bahasan Kita Pelajaran Yang Ketiga Etika Menjenguk Orang Sakit Nabi Menjenguk Pamannya Menjenguk Orang Kapir Yang Sakit Boleh Menjenguk Orang Kapir Yang Sakit Boleh Ya Menjenguk Orang Muslim Sunnah Bahkan Seperti Ulama Mengatakan Wajib Hakul Muslim Alal Muslim Homsun Hak Seorang Muslim Dengan Muslim Yang Lain Ada Lima Di Antara Menjenguk Orang Yang Sakit Nah Kalau Orang Kapir Gak Wajib Gak Sunnah Boleh Apalagi Kalau Orang Kapir Itu Punya Hubungan Bagus Dengan Kita Boleh Cuman Yang Bagus Menjenguk Orang Sakit Sambil Mendakwahi Bos La Ilah Ilah Bos Kita Kan Punya Bos Kebanyakan Kapir Karena Negeri Kita Memang Sejak Merdeka Dikuasai Sama Orang Kapir Makanya Orang Kapir Jumawa Disini Giliran Orang Bikin Keramaian Dilarang Giliran Kapir Bikin Pesta Imlek Di Pantai Indah Kapuk Gak Beritanya Gak Beritanya TV Mereka Punya Semua Bikin Pesta Di Pantai Indah Kapuk Imlek Kemarin Bebas Coba Kita Kejar Kejar Mas Atwal PP Gue Rapit Loh Apa Namanya Pakai APD Nah Jemaah Sekalian Membesuk Orang Kapir Boleh Kalau memang Itu ada hubungan Seperti hubungan Bisnis Hubungan Kerja Tetangga Boleh Dan yang Bagus Sambil Mendakwahi Jangan Dibalik Sekarang Banyak Kau Muslimin Sakit Dia dirawat Di rumah Sakit Kapir Didakwahi Supaya Pindah Agama Yang Ada Kita Yang Dakwahi Yang Kapir Bos La Ilaha Ilallah Apaan Tuh Tidak Ada Tuhan Yang Berat Disembah Kecuali Allah Kayak Nabi Sama Abu Talib Nah Abu Talib Tahu Kalimat Itu kalimat Tauhid Gak Mau Dilarang Oleh Apa Namanya Abu Jahal Nah Ketika Orang Sedang Sakit Saat Itu Imannya Jatuh Mentalnya Jatuh Makanya Banyak Orang Ketika Sakit Dibesuk Pada Nangis Kenapa Rasa Egonya Turun Maafin Saya Saya Banyak Dosa Tadi Tadi Sebelum Saya Kesini Saya Besok Tetangga Saya Yang Sakit Nangis Terus Doain Pak Ustadz Biar Sembuh Mohon Maaf Pak Ustadz Kalau Punya Salah Itu Orang Sakit Kadang Kadang Orang Kalau Waktu Sehat Wah Songong Luar Biasa Melengos So Coba Aku itu Sakit Masuk IGD Apalagi Kalau Kena Ponis Positif Bapak Positif Gitu Udah Langsung Stress Nangis Nangis Minta Maaf Gitu Nah Ketika Orang Sakit Itu Kesempatan Da'wah Tobat Mas Jangan Korupsi Makanya Gitu Tobat Mas Kalau Ada Pengajian Jangan Tidur Makanya Gitu Kamu Pengajian Tidur Dapat Penyakit Yang Berat Berat Jadi Jemaah Sekalian Perhatikan Ketika Orang Sakit Kesempatan Kita Da'wah Yang Utama Da'wah Tauhid Nih Kalau yang sakit Da'wah Tauhid Pakai Jimat Gak Copot Jimatnya Gitu Yang Di tubuhnya Masih Pakai Jimat Pakai Cincin Pakai Kalung Pakai Jimat Putus Gak Boleh Jangan Sampai Mati Membawa Dosa Syirik Tuh Pokoknya Tauhid Akidah Akidah Penting Menasihati Orang yang Sedang Sakit Jangan Kedukun Jangan Kedukun Berobat yang Benar Gitu Enggak boleh Kedukun Kalau COVID Minum Herbal Namanya Kustul Kustul Hindi Sekali lagi Yang Kena Positif COVID Jangan Panik Ada Obat Dari Nabi Sallallahu Sallam Namanya Kustul Hindi Memang Buat Paru Tidak Hanya COVID Gangguan Gangguan Paru Misalnya Prokok Paru Parunya Rusak Untuk Menghancurkan Penyakit Paru Itu Bagus Kustul Hindi Namanya Apa Namanya Pohon Dari India Ini Hadis Bukhari Dari Nabi 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 Bilang Kustul Hindi Sekarang Orang Tergantung Sama Vaksin Padahal Islam Sudah Memberikan Solusi Kustul Hindi Dan Sudah Ada Testimoni Orang Orang Yang Positif COVID Apa Namanya Terinfeksi Dengan COVID Corona Itu Makan Minum Kustul Hindi Rutin Tiga Hari Sembuh Sembuh Isolasi Mandiri Nggak perlu Bawa ke rumah sakit Konon kabarnya Kalau dibawa ke rumah sakit Malah mati Minum Kustul Kindi Pait Tapi Sembuh Belinya sama saya Sama yang lain Promosin Jadi Menjeng Menjeng Orang sakit Akidah Yang kedua Menjeng Orang sakit Nasihatin Ibadah Karena Banyak orang sakit Nggak ibadah Bro Solat Lo Sehat Solat Sakit Nggak Solat Banyak Orang kita Nggak Ngerti Cara Solat Ketika sakit Ajarin Kalau nggak mampu Wuduk Tayamum Kasih tahu Tayamum Sekali tepuk Buat tangan Telapak tangan Dan Wajah Tuh Tayamum Tayamum itu Isyarat Tembok Atau yang di tempat-tempat Yang diperkirakan Ada debu Sekali tepuk Orang yang Nggak biasa Tayamum Digosok-gosok Sampai hitam Wah Abdol Salah Agama Memberikan Rukso Sekali tepuk Gitu Yang ada debunya Di antaranya Tembok Sudah Jangan Ada debunya Guda Jangan Mau 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 Cemong Nah itu tuh Ban mobil Apalagi ban baja Enggak perlu harus Tanahnya itu Berlumuran Enggak ngerti orang Nah penting Tayamum Kalau enggak mampu juga Boleh Sholat Tanpa Wudu Dan tanpa Tayamum Karena kondisi darurat Sholat Wajib Kalau enggak mampu Dikerjakan Tiap Waktu Boleh Dijamak Digabung Pak Sholatnya Digabung Aja Johor Sama Asar Maghrib Sama Isa Orang sakit Boleh Lihat Hadis-hadisnya Di kitab Gul-gul Marom Boleh Menjamak Sholat Karena Sakit Kalau enggak mampu Berdiri Berduduk Enggak mampu Duduk Berbaring Banyak orang Di rumah sakit Enggak sholat Kalau di rumah sakit Islam Itu ada Bimro Yang ngasih Bimbingan rohani Diajarin Sholat Nih dengerin nih Pak Penting Kalau kita Besuk orang sakit Ajarin Sholat Itu Ini etika Dan baru setelah itu Menyenggu orang sakit Kita doakan Ini Pak Saya bacakan Ayat Quran ya Pak ya Biar sembuh Karena diantara Yang harus Dikonsumsi oleh orang yang sakit Adalah Doa Atau zikir Pak Dengerin baik-baik Saya bacakan Ayat Quran Biar jiwa Bapak tenang Amu billahi minas sholatuh Nerojim Yasin Kata yang sakit Jangan Yasin dong Karena asumsi Masyarakat kita Kalau surah Yasin Buat orang Mati Lu mau Nyumpain Gua lu Gitu Baca surah Yasin Gitu Ya ada Persepsi yang salah Di masyarakat kita Sebenarnya Semua ayat Quran itu Untuk kesembuhan Wa nunazilu minal Quran Ma huwa sifau Warahmatun Dil mu'minin Tidaklah kami turunkan Quran Melainkan untuk sifat Dan rahmat Orang beriman Ya surah al-Isra Jadi Quran itu Sifat Obat Cuma memang Di masyarakat kita Ada Tradisi Keliru Baca Yasin Buat orang yang Meninggal Padahal Yasin itu Surah Kalau kita kaji Tapsirnya Surah Yasin itu Termasuk Surah Tauhid Ya Ada Perang akidah Perang ideologi Para nabi Dengan kaum musrikin Di awal Surah Yasin Wih Cakep itu Makanya Bacakan orang yang sakit Yasin gak masalah Bacakan Yasin Sama kayak orang hamil Orang kita Biasanya baca surah apa pak Pak Hah Yusuf ya Yusuf sama Mariam ya kan Kalau Yusuf biar Cakep Mariam Biar cantik Ya gak bisa lah Tergantung Emak sama bapaknya Kan gitu ya Emak bapaknya Pontennya Top pontennya Kalau orang jaman sekolah Lu ponten Berapa lu pontennya Kalau bapak ibunya Mukanya pontennya 4 Ya anaknya Paling 4 Sesuai dengan bapaknya Jadi jangan Baca surah Yusuf Biar ganteng Gak bisa Nanti baca surah Al-Baqarah Kayak sapi dong Ya gak Ini pemahaman yang keliru Jadi bapak-bapak Kalau ada yang sakit Memang bagusnya dibacakan surah Dan surah yang paling bagus Dibacakan orang yang sakit Surah Al-Fateha Karena Nabi membacakan Al-Fateha Sahabat membacakan Al-Fateha Kepada orang yang sakit Jadi bapak-bapak Kalau ada Kawan sakit Apa namanya Didoakan Di antara Bacaan yang dianjurkan Baca Al-Fateha Badannya Atau sambil dipegang Ya Mana tempat yang sakit Kalau dia sakit Jantung Pegang bagian jantungnya Bacakan Al-Fateha Dan yakin Banyak yang sembuh Banyak Ya Makanya Kawan-kawan Tolong nih dengarkan Menyenguk orang sakit itu Jangan ketawa-ketawa Lu sakit apa sih bro Gagal ganteng Gagal ganteng Bukan gagal ginjal Gagal ganteng ya kan Nah Kalau kita bisa Yakin Optimis Bacakan Al-Fateha Adubillah Minashawattana Rajim Bismillahirrahmanirrahim Gitu Jangan malu Nah kalau sakitnya parah Menjelang kematian Maka Disunahkan Di talqin La ilaha ilallah Napasnya sudah berat Pernah lihat gak Orang yang kondisinya sedang Sakaratul maut Itu sunahnya Di talqin Di talqin itu Dituntun Untuk mengucapkan Kalimat Tauhid La ilaha ilallah Keras La ilaha ilallah Keluarganya Diharapkan Jangan meninggalkan Orang yang sedang Sakaratul maut Didampingi La ilaha ilallah La ilaha ilallah Bebas Kanan Kiri Boleh Imam Kurtubi Dalam kitab At-Taskiroh Tentang Hari kiamat Menyebutkan Bahwa Orang yang sedang Sakaratul maut Datang dua Sewton Kata Sewton Yang pertama Matilah engkau Dalam Agama Nasrani Sewton Yang kedua Matilah engkau Dalam agama Yahudi Jadi kalau orang Sakaratul maut Itu Sewton Mengganggu Agar dia Di akhir hayatnya Kufur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini penting Bapak-bapak Makanya Kalau ada yang sekarat Menjelang akhir hayat Tolong Jangan Ditinggal Ya Jangan sampai Ditinggal Ya Tolong Ya Anak yang soleh Tungguin Orang tuanya Sampai Akhir Hayatnya Dan disunahkan Untuk dituntun Kalimat Tauhid Ustadz Masuk Ruang ICU Ngapain Ini kucing Pengen ngaji Store muka Ini kucing Kita lanjutkan Jadi tolong nih Kalau ada orang tua kita Menjelang akhir-akhir Hayat itu Tolong Jangan Ditinggal Pelajaran yang keempat Dari kisah Abu Talib Tadi Tentang Bahayanya Teman yang buruk Abu Talib Ini Pengen Pengen Ngucapin La ilahilallah Karena diajak Sama Nabi Abu Talib Mau Sebenarnya Cuman Dihalang-halangi Oleh Abu Jahal Ya Kata Abu Talib La ilahilallah Kata Nabi La ilahilallah Kata Abu Jal Ente Mau Ninggalin Ajaran Nenek Moyang Nah ini Contoh Teman yang buruk Bapak Bapak Ini Sekali lagi Teman itu Pengaruhnya besar Dalam hidup kita Banyak orang baik Temannya baik Banyak orang jahat Di Apa namanya Karena Temannya jahat juga Ini pengaruh teman Bapak Ya Makanya Bapak Bapak Kalau anaknya Dilamar Dilamar Sama laki-laki Itu Lihat Nongkrongnya Dimana Kalau dia Nongkrongnya Di Tempat-tempat Yang baik Di masjid Sama Orang-orang Baik Insya Allah Dia baik Kalau gaulnya Dengan Geng motor Ini gak benar Berarti Kata Nabi Al-Mar'u Al-Dini Halilihi Faliyanzur Ahadukum Ilamayuh Halil Seorang itu Agamanya Tergantung Teman dekatnya Maka Lihatlah Kemana dia Bergaul Teman itu Pengaruh Luar biasa Pengaruh Teman Ada orang Soleh Baik Temannya Orang baik Makanya kita Ini Di Saudi Begitu Sampai Bandara itu Sampai Madinah Sampai Mekah Orang semangat Sholat Berjamaah Kenapa Lingkungannya Sholat Berjamaah Sampai di Jalanan Sholat Di haram Pelataran Pada sholat Jamaah Umroh Wah Semangatnya Luar biasa Jam dua Udah berangkat Ayo posat Dibangunin Kita sholat Subuh Ntar dulu pak Jangan sembarangan pak Ntar ilang Saya yang tau Kadang orang tua Semangat Sholat Pulangnya bingung Lewat mana dia Udah ilang Kita juga yang Repot Ntar bareng saya pak Masih jam dua Semangat Begitu balik Ke Indonesia Sampai bandara Enggak sholat Astag Sholat Udaranya beda Kali ya Ayo pak Bapak Ibu Kita sholat Dulu Kita jamah Dulu Ntar pak Ustadz Capek Gitu Pengaruh Lingkungan Makanya Keberadaan Apa namanya Masjid Apa namanya Masjid raya Harapan Indah Ya namanya Masjid raya ini Bisa Menghidupkan Masyarakat Fasilitasi Fasilitas Jangan Kita ini bersaing Sama tempat Maksim Berikan Fasilitas Yang nyaman Orang datang Ke masjid Penting pak Akhir zaman Kembali bahasan kita Teman itu Pengaruh Ada yang Main judi Kita Nongkrong Digerebok Kena gak Keangkut gak kita Keangkut Ya Siapa namanya pak Pak Haji ya Gitu Bapak masang Enggak Ngapain disitu Cuma lihat doang Salah Salah Pengaruh teman Nanti lama-lama Bisa masang dia Pasang bro Lumayan Kalau dapet Buat umroh Akhirnya masang juga Dia Dibisikin setan Begitupun Kita di masjid Kumpul dengan Orang-orang baik Dapet Baiknya Bapak nih Datang ke masjid Niatnya tidur Niatnya tidur Ada pengajian Senderan Terus ngorok Ya Istrinya nanyain Nak Bapakmu mana Di masjid Lagi ada pengajian Wah Istrinya senang Alhamdulillah Suami saya Ngaji Padahal tidur Tapi dapet baiknya Dapet bagusnya Dapet bagus Padahal dia tidur Wah Ngantuk dia Nah ini Jaman sekalian Di mana kita Tinggal Disitulah Identitas kita Makanya Nabi memberikan Perumpaman Teman itu Seperti Teman yang baik Seperti tukang minyak wangi Ada tiga keuntungan Kita berteman dengan Tukang minyak wangi Yang pertama Dapet Baunya Iya gak Kalau kita lewat Konter Parfum Harum Yang kedua Dapet Testernya Mas Tester Apa namanya Ut Ya kan Kesturi Yang ketiga Beli Bapak Beli Parfum Dapet Pahala Buat sholat Dapet pahala Beli Parfum Bapak pahala Jangan sholat Ke masjid Buat matahari Lu bau Buat asep Sunnah Pake Parfum Itu laki-laki Bukan perempuan Beli Sunnah Di mal Beli Parfum Yang bagus Beli dua Buat Ustadz Satu Gitu Ya kan Nah itu Berteman Dengan orang Yang buruk Kata Nabi Seperti Tukang Las Kalau kita Dekat Tukang Dapet Baunya Yang kedua Dapet Cipratan Apinya Ini Bahaya Pergaulan Ya Bahaya Pergaulan Banyak Orang-orang Yang harusnya Dia baik Soleh Tapi Karena Gara-gara Salah Pergaulan Akhirnya Jadi Rusak Jadi Jaman Sekalian Duduk-duduknya Kita Di masjid ini Itu punya Nilai yang sangat Mulia Pengaruh Ya Masjid ini punya Pengaruh Kumpul Kumpul sama Orang baik Itu punya Pengaruh Ya Kalau kita Kumpul dengan Maksiat Akan juga Membawa kita Berdampak Maksiat Kita berharap Minta sama Allah Agar Sampai Akhir Hayat kita Kita Bergaul Dengan Orang-orang Yang Baik Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih